Kita sudah berusaha banget untuk toilet training si kecil Tapi belum juga berhasil Malah sekarang kita memperhatikan bahwa anaknya ternyata trauma untuk ke kamar mandi Bahkan kalau diminta untuk BAB atau BAK di kamar mandi Dia memilih untuk menahan Apa dong yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas tips dan triknya di video ini Thank you mama Kalau anak kita trauma, kita coba perhatikan dulu seberapa besar dan seberapa parah traumanya Jadi kalau ternyata kita sudah menghentikan proses toilet training karena kita gak tega melihat anak kita menangis terus Apa mungkin kita coba memulai toilet training tersebut sesuai dengan rekomendasi di video ini Kalau kita sudah coba tapi tetap juga gak berhasil Dan kita melihat anak kita malah jadinya sebelit atau menahan pipis Mungkin ini adalah beberapa tips dan trik yang bisa langsung dipraktekan oleh mama dan papa di rumah Nomor 1, kalau anak kita trauma untuk toilet training Jangan dipaksa untuk toilet training Tetapi kita berusaha untuk mengajaknya ke kamar mandi Untuk tujuan lain Contohnya, dia tetap pipis dan pupupnya itu di popok Gak apa-apa Kita meminta anak kita untuk mengambil popok tersebut Dan untuk membuangnya di tong sampah di kamar mandi Yang penting sekarang tujuan nomor 1 adalah dia masuk ke kamar mandi terlebih dahulu Supaya kita tahu pelan-pelan kita berusaha untuk membantu dia untuk menangani traumanya Nomor 2, kalau sudah berani ke kamar mandi kita usahakan dia untuk bermain dengan flush atau dengan siram toilet Kalau kita membiarkan anak kita untuk main air biasanya jadi seru banget Contohnya mama dan papa baru saja menggunakan toilet kita boleh meminta nih anak kita untuk masuk ke toilet dan untuk memencet flushnya Untuk menambah keseruan kita juga boleh menuangkan pembersih toilet yang berwarna Eh airnya jadi tiba-tiba warnanya biru Hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa menarik perhatian si kecil Ini bisa merupakan salah satu trik untuk mengatasi trauma Kalau kita lakukan hal ini secara rutin biasanya dia akan terus-terusan menunggu untuk memencet flush tersebut Nah untuk anak laki-laki saya melihat trik ini di sosmed lucu banget boleh dicoba nih Jadi kita menempatkan pembersih toilet di dalam air closet kemudian kita meminta si kecil untuk mengarahkan aliran urinnya atau aliran pipisnya untuk menembak si pembersih toilet tersebut Intinya kita bawa seru aja supaya kita tidak ada pemaksaan sama sekali Nomor 3 adalah kalau anak kita berhasil sesuai dengan target kita yaitu masuk ke toilet atau buang sampah di kamar mandi Atau dia berhasil untuk flushing jangan lupa untuk berterima kasih Kita tidak perlu memberikan komplimen atau pujian yang terlalu lebay Kalau kita memberikan dia komplimen yang terlalu berlebihan biasanya nanti dia akan kecewa saat dia tidak mendapatkan pujian tersebut Jadi kita biasa aja tapi kita bilang thank you dengan senyuman Kalau suatu hari anak kita lagi bete dan dia lagi gak mood untuk masuk ke toilet Udah kita bujuk-bujuk tapi tetap gak mau Jangan sampai kita menghakimi kita tetap akan konsisten mencoba di kali berikutnya Jadi nanti dalam waktu 1-2 jam boleh dicoba lagi trik ini Nomor 4 Mudah-mudahan nih ceritanya traumanya jadi teratasi Anak kita benar-benar mau masuk ke toilet dia sudah bisa bermain dengan flush Kita berusaha untuk membersihkan kemaluan di toilet Sekali lagi hanya membersihkan kemaluan Tetapi kita tidak meminta dia untuk pipis atau pupup di toilet Gak apa-apa dia buang air besar dan buang air kecilnya di popok Tetapi setelah itu kita membuka popoknya di toilet Kita membuang popok di tempat sampah yang ada di kamar mandi Kemudian kita bersihkan kemaluannya di toilet Kalau hal ini sudah terjadi sekali lagi say thank you Yang terakhir yang penting benar-benar kita konsisten selalu mengajak dia Saat mama dan papa ke kamar mandi Kita ajak dia supaya dia bisa melihat dan dia bisa meniru orang tuanya Tips yang tidak kalah pentingnya adalah Kalau anak kita sudah berhasil untuk toilet training Tetapi suatu hari tiba-tiba dia kebobolan dan dia pipis atau pupup di celana Jangan sampai kita mempermalukan dia Karena hal ini bisa juga menyebabkan anak tersebut trauma dengan toilet training Kalau kita mempermalukan dia atau kita memojokan dia Seringkali jadinya dia menahan pipis atau menahan pupup Ini salah satu penyebab konstipasi tersering Mari kita ingat bahwa ini adalah sebuah proses Kalau sebuah proses kita jalankan tentunya butuh waktu dan gak bisa hasilnya langsung instan Proses toilet training memang butuh beberapa bulan Jadi yuk santai aja Jadi kalau mama dan papa melihat bahwa anaknya trauma terus Boleh banget didiskusikan dengan dokter spesialis anaknya Untuk bisa mendapatkan ide-ide dan tips lainnya Semoga berhasil Lakukan dengan senyuman ya mama papa Semangat terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya